Kincuan tidak tahu apa yang akan dikatakan Permaisuri kepada Tutor Kekaisaran. Apakah dia akan meletakkan kartunya di atas meja? Atau dia akan mengabaikanku? Saya akan mencari tahu setelah mengobrol dengan Tutor Kekaisaran malam ini. Ketika Permaisuri menemukan Tutor Kekaisaran, dia sedikit terkejut. Tutor Kekaisaran bersinar dan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, dia sangat cantik, tapi sekarang, seluruh tubuhnya tampak berkilau. Ketika Tutor Kekaisaran melihat Permaisuri, dia secara naluriah panik. Di masa lalu, dia adalah Tutor Kekaisaran, dan di antara mereka berdua, dialah yang mengambil inisiatif. Tapi sekarang, semuanya tampak telah berubah. Permaisuri tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Tutor Kekaisaran seperti ini, dia tersenyum bahagia. Dia berjalan mendekat dan memegang tangan Tutor Kekaisaran. Tutor Kekaisaran sedikit menundukkan kepalanya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang bersalah. Kaka, ada apa denganmu? Tanya Permaisuri sambil tersenyum. Tutor Kekaisaran ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia pintar dan tahu bahwa Permaisuri telah melihat sesuatu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku telah mengecewakanmu. Permaisuri tercengang, tetapi dia tersenyum. Dia menarik Tutor Kekaisaran ke samping tempat tidur dan berkata, Ini tidak akan pernah terjadi di antara kita. Kamu tidak akan pernah mengecewakanku. Sebenarnya, apakah kamu tahu bahwa aku sangat bahagia sekarang? Aku sangat bahagia. Tutor Kekaisaran tercengang. Senang, dia awalnya milikmu, tapi sekarang aku terlibat. Apakah kamu tidak marah padaku? Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaka, kamu tahu bahwa aku menyukainya dan mengejarnya. Oleh karena itu, dia pasti memiliki seorang wanita di punggungnya, bahkan mungkin lebih dari satu. Selain itu, menurutmu apakah dia akan tinggal di sini? Tutor Kekaisaran tercengang. Ya, pikirnya terlalu sederhana. Mengapa dia tidak bisa memahami masalah yang begitu sederhana? Atau mungkin, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia sebenarnya merasa sedikit kasihan pada Permaisuri sekarang. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Aku senang untukmu. Kita bisa menjadi saudara perempuan seumur hidup, kata Permaisuri dengan gembira. Di malam hari, pintu kamar Kincuan terbuka dengan lembut. Kincuan tersenyum. Hari sudah larut, dan Tutor Kekaisaran telah tiba. Dia berbaring di sebelah Kincuan, dan Kincuan memeluknya. Apa yang salah? Kincuan bertanya dengan lembut. Kakaku tahu tentang masalahku, kata Tutor Kekaisaran dengan lembut. Dia kebetulan melihatmu meninggalkan tempatku. Kincuan tidak menyembunyikannya. Tidak perlu menyembunyikannya. Selain itu, itu bukan apa-apa. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Aku merasa telah mengecewakan kakaku. Apa yang harus kulakukan? Imperial Preceptor berkata dengan sedih. Kamu tidak perlu memikirkan masalah ini. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Hidup harus penuh kegembiraan. Mengapa terlalu banyak berpikir, kamu akan menjadi wanitaku seumur hidup, selamanya? Secara alami, ruangan itu dipenuhi dengan wewangian. Kincuan merasa seolah-olah dia akan terbang. Dia merasa seolah-olah jiwa dan tubuhnya telah terbelah. Pembimbing Kekaisaran sangat bersemangat, bernyanyi dengan gembira. Angin dan hujan berhenti, dan semuanya menjadi tenang. Pengajar Kekaisaran sangat malas saat dia meringkuk di pelukan Kincuan. Sekarang, dia jauh lebih santai. Dia menggunakan lengan Kincuan sebagai bantal, dan sekarang dia jauh lebih alami. Dia menatap mata Kincuan dan tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada hari seperti itu. Sungguh, kamu adalah musuhku. Kincuan memegangi kepalanya dan menciumnya dengan lembut. Sebenarnya, ketika aku mengetahui bahwa kamu menyukai wanita, aku merasa itu sia-sia. Sayang sekali, pada saat itu, aku bahkan mengira si idiot itu akan cukup beruntung untuk menikah denganmu. Wajah Imperial Preceptor memerah dan dia memelototi Kincuan. Kamu idiot itu, kamu idiot itu. Sekarang, Imperial Preceptor memberitahu Kincuan banyak hal, termasuk mengapa dia menyukai wanita. Sebenarnya, alasan utamanya adalah karena orang tuanya, ayahnya. Keluarga Imperial Preceptor tidak kecil, tapi ayahnya bernafsu. Dia praktis menyentuh semua nyonya di kediaman. Dia sebenarnya sangat menghormati ayahnya. Ayahnya memiliki pengaruh yang sangat besar padanya, tetapi setelah melihatnya dalam keadaan yang begitu buruk, pilar penyangga di hatinya hancur. Sejak saat itu, dia merasa bahwa tidak ada pria yang baik di dunia ini. Sejak saat itu, dia pergi karena ibunya meninggal di tangan ayahnya. Tampaknya semua orang di keluarga itu bernafsu dan bahkan ada orang yang memperhatikannya. Oleh karena itu, dia langsung pergi dan tidak berencana untuk kembali. Tetapi ketika dia keluar, banyak hal di hatinya runtuh. Dalam beberapa tahun ini, dia berhubungan dengan banyak orang dan sekali lagi bertemu dengan banyak pria penuh nafsu. Dia bahkan bertemu dengan beberapa pemerkosa. Singkatnya, dia secara bertahap menyadari bahwa tidak ada orang baik, tidak seorang pun. Kemudian, dia datang ke sini. Sepanjang jalan, dia menemukan warisan yang layak dan menjadi ahli sejati. Dia juga mengenal permaisuri. Permaisuri dibantu oleh Imperial Preceptor untuk menjadi permaisuri kerajaan surgawi. Sekarang setelah kupikir-pikir, rasanya seperti bermimpi. Sekarang aku terbangun, aku tahu bahwa aku sangat kekanak-kanakan sebelumnya. Benar-benar kekanak-kanakan. Tiba-tiba aku merasa bahwa aku benar-benar berubah. Aku sangat penasaran, apa yang kamu mainkan dengannya. Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayolah, aku tidak akan memberitahumu. Wajah Imperial Preceptor memerah dan dia berkata dengan marah. Kincuan sekali lagi membungkuk dan berbisik ke telinga Imperial Preceptor. Suaranya sangat lembut, tapi dia berbisik ke telinga Imperial Preceptor. Kali ini, tubuh Imperial Preceptor bergetar. Dia membuka mulutnya dan ingin menggigit Kincuan, tetapi Kincuan dengan mudah menciumnya. Begitu saja, permaisuri tidak bertanya lagi. Ada banyak hal yang diketahui semua orang dan tidak perlu ditanyakan lagi. Tiga hari kemudian, Kincuan selesai mengatur formasi dan hal lainnya. Semuanya berada di jalur yang benar. Selanjutnya, dia perlu berkultivasi setiap hari. Untuk menjadi kuat, dia benar-benar perlu berkultivasi. Kincuan sangat pekerja keras dan hari-harinya sangat memuaskan. Pada malam hari, Kincuan dan Imperial Preceptor akan memupuk hubungan mereka. Di paru kedua malam itu, dia akan langsung pergi ke kota asing dan berjalan-jalan di pasar malam distrik. Di paru kedua malam itu, jumlah orang jauh lebih sedikit. Tidak ada seorang pun di sini yang mengenal mereka. Kincuan memegang tangan Imperial Preceptor dan berjalan di sepanjang jalan. Lampu memanjang bayangan mereka. Kincuan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mengalami hari seperti itu. Aku merindukan ibuku, aku sangat merindukannya, kata Imperial Preceptor dengan lembut seolah dia sedang bergumam. Ibunya meninggal di tangan ayahnya. Ini membuatnya berkecil hati dan dia tidak bisa tinggal di keluarga ini lebih lama lagi. Ketika dia keluar, dia berada di puncak hidupnya. Dia beruntung dan menemukan warisan yang bagus, itulah sebabnya dia mendapatkan prestasi seperti itu hari ini. Bertahun-tahun telah berlalu, meskipun dia tidak bisa melepaskan simpul di hatinya, itu masih rumahnya. Tidak peduli betapa tak tertahankannya orang itu, dia tetaplah ayahnya. Selain itu, dia tidak tahu banyak tentang masalah ibunya dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, dia tahu bahwa sejak saat itu, ayahnya menjadi sangat negatif. Dia minum sepanjang hari dan mabuk. Keluarga juga banyak menolak. Dia ingin kembali dan melihat apakah dia baik-baik saja. Kincuan tersenyum, Ayo pergi, kita akan pergi sekarang. Jika kamu ingin kembali, kita akan kembali. 2142 Tutor kekaisaran menggelengkan kepalanya, Tidak, itu terlalu jauh. Kincuan tersenyum, Ayo pergi, tidak jauh. Kita bisa pergi. Katakan padaku di mana itu, ke arah mana, dan kira-kira seberapa jauh. Tutor kekaisaran tercengang, tapi dia tetap mengatakannya. Itu sangat jauh dari 10 negara, tetapi alasan mengapa Kincuan begitu percaya diri adalah karena pelarian gerbang surgawi. Pelarian gerbang surgawi sebelumnya memungkinkan seseorang untuk mendirikan gerbang surgawi kemanapun dia pergi. Tapi sekarang, itu adalah kisaran. Inilah mengapa Kincuan bisa menempuh jarak yang jauh dari sini. Kincuan melihat dan tempat yang disebutkan Tutor Kekaisaran berada dalam jangkauan pelarian gerbang surgawi Kincuan. Jarak 10 negara sangat jauh, tapi tidak terlalu jauh. Sebenarnya, jika Tutor Kekaisaran bergegas, dia akan dapat mencapainya dalam sebulan atau bahkan setengah bulan. Hanya saja dia secara tidak sadar tidak ingin pergi dan kembali. Pelarian Gerbang Surgawi Dalam sekejap, Kincuan membawa Tutor Kekaisaran ke tempat yang dia inginkan. Kerajaan Qingtian Negara ini agak jauh dari Kerajaan Qingtian, tapi tidak terlalu jauh. Ada lebih dari 10 negara dan dinasti di antaranya, tetapi tidak banyak interaksi. Namun, masih ada beberapa pedagang yang datang dan pergi. Mereka yang bisa datang dan pergi semuanya adalah kultifator, dan mereka harus cepat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa datang dan pergi dalam 2-3 tahun. Tutor Kekaisaran sedikit emosional. Kincuan tahu bahwa dia menekan emosinya. Dia sendirian selama ini, seolah-olah dia tidak punya keluarga. Dia memperlakukan permaisuri sebagai satu-satunya anggota keluarga, anggota keluarga terdekatnya. Dia secara selektif melupakan anggota keluarganya, tetapi beberapa hal tidak dapat dilupakan hanya karena dia menginginkannya. Dia sekarang adalah tutor Kekaisaran suatu negara. Tidak peduli keluarga mana yang kuat, mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, keluarganya juga merupakan keluarga terpandang di Kerajaan Qingtian. Meski bukan salah satu keluarga terkuat, itu masih salah satu keluarga teratas. Keluarga Xiao Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Tutor Kekaisaran bahkan tidak tahu apakah keluarganya sama seperti sebelumnya. Dari keluarga Xiao yang tergantung di pintu, seharusnya tidak banyak perubahan. Ada penjaga yang berdiri di depan pintu, tetapi ketika mereka melihat Imperial Preceptor, mereka tidak bereaksi sama sekali. Mereka tidak mengenali nyonya muda dari klan Xiao ini. Pembimbing Kerajaan agak ragu apakah dia harus masuk atau tidak. Dia tidak tahu apa yang dia takutkan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tempat ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi ada sesuatu di hatinya yang tidak bisa dia tinggalkan. Lagi pula, ketika dia masih muda, tidak peduli seperti apa ayahnya, dia memperlakukannya dengan sangat baik dan sangat menyayanginya. Baru kemudian, dia berangsur-angsur berubah. Wanita lain menyihirnya, tetapi karena suatu alasan, dia membunuh ibunya. Dia tahu betul bahwa ayahnya selalu mencintai ibunya, tetapi dia tidak mengerti mengapa. Jadi kali ini, dia datang terutama untuk memahami masalah ini. Ini selalu menjadi simpul di hatinya. Kincuan berdiri di sampingnya dengan tenang dan membiarkannya memutuskan segalanya. Dia hanya di sini untuk menghiburnya. Dia adalah pendukungnya dan tidak akan membiarkannya diintimidasi. Berhenti di sana. Siapa kamu? Ini adalah wilayah klan Xiao. Orang-orang yang tidak penting tidak diizinkan masuk. Penjaga menahan Imperial Preceptor dan Kincuan. Pergi dan beritahu kepala keluargamu bahwa aku Xiao Kincuan. Penasihat kekaisaran berkata dengan lembut. Penjaga itu tertegun. Nama belakangnya adalah Xiao, tetapi dia telah menjadi penjaga di sini selama bertahun-tahun dan tidak mengenal orang ini. Wanita yang sangat cantik, jika dia pernah ke sini sebelumnya, dia pasti akan memiliki kesan padanya. Jadi, dia yakin dia bukan dari klan Xiao. Imperial Preceptor mengerutkan kening, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Entah Anda pergi dan memberitahu dia, atau Anda minggir. Penjaga itu adalah seekor rubah tua, jadi dia mengangguk, aku akan memberitahu kepala keluarga, tolong tunggu sebentar. Penjaga itu pergi. Guru kekaisaran berdiri di sana, agak linglung. Setiap orang memiliki perasaan mereka sendiri, dan ada semacam hati yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya rumah sendiri, hal-hal ini adalah yang paling sulit untuk dipisahkan. Setelah bertahun-tahun, dia benar-benar merasakan semacam rasa sakit di hatinya. Dengan sangat cepat, penjaga berlari keluar dan membungkuk, nyonya muda, tuan tua sedang menuju ke sini. Kincuan melihat kepala klan Xiao. Dia adalah pria yang sangat tampan. Kincuan tidak terkejut. Untuk bisa menang melawan wanita seperti Imperial Preceptor, dia pasti tampan. Pria itu tampak setengah baya dan mengenakan pakaian polos. Namun, kulitnya benar-benar buruk. Kulit seorang kultifator akan buruk, dan itu adalah jenis yang berasal dari pesta pora yang berlebihan. Hal lain adalah dia berbau alkohol. Meskipun dia mabuk, dia melihat ke arah Imperial Preceptor dan sedikit gemetar. Gadis kecil, pria itu berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk melakukan sesuatu. Tapi setelah satu langkah, dia berhenti, melihat tangannya, dan perlahan menariknya kembali. Dia tampak sedikit emosional. Meskipun pembimbing kaisar mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, dia tetaplah ayahnya. Meski memiliki banyak saudara tiri, ayahnya tetap sangat baik padanya, terutama saat dia masih kecil. Hanya saja hal-hal yang terjadi kemudian berangsur-angsur merenggang hingga akhirnya ia meninggalkan keluarga. Apakah kamu baik-baik saja? The Imperial Preceptor bertanya dengan lembut. Pria itu sedikit gemetar, dan senyum muncul di wajahnya. Dia dengan cepat berkata, Aku baik-baik saja, tapi terkadang aku memikirkanmu, dan ibumu. Pria itu tersenyum dan berkata, tetapi Kincuan dapat melihat bahwa dia sebenarnya kesakitan. Kincuan bisa merasakan rasa sakit ini. Dia sepertinya menyadari bahwa dia minum untuk membuat dirinya mati rasa. Anda, pria itu memandang Kincuan dan tersenyum. Halo, Pak Aman, nama saya Kincuan, dan saya adalah istri Kincuan. Kincuan berkata dengan hormat. Selain itu, dia dapat melihat bahwa pria ini adalah pria dengan cerita, dan itu pasti jenis yang telah dianiaya. Tentu saja, ini hanya dugaan Kincuan. Sekarang Kincuan memiliki banyak pengalaman, dan dengan sepasang mata dan kesadaran surgawi, dia bisa melihat banyak hal. Pria itu sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, Oh, oke, oke, gadis kecil itu sudah menikah. Kamu harus hidup dengan baik, hiduplah dengan baik. Ayo, masuk. Ayo pulang dulu. Kepala keluarga Xiao mengundang imperial preceptor dan Kincuan masuk. Pengajar kerajaan dan Kincuan masuk. Keluarga Xiao ditingkatkan, dan fasilitas di dalamnya sangat bagus. Pria itu ada di depan, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Meskipun ringan, orang bisa melihatnya dengan jelas. Pengajar kerajaan memandang punggung pria itu dan memikirkan tentang ayah bersemangat tinggi yang memanjakannya. Saat itu, dia adalah pendukungnya. Dia adalah seorang putri kecil, putri kecil keluarga Xiao. Keluarga tahu bahwa imperial preceptor telah kembali, dan banyak orang datang. Beberapa dari mereka memandang imperial preceptor dengan ramah, dan beberapa mengejek dan mencemohnya. Ayo, nona kecil masih tahu untuk pulang. Siapa pria ini? Jangan bilang dia sudah menikah. Kamu tidak berbakti. Yang berbicara adalah seorang wanita yang masih cukup menarik. Dia menempel di sisi kepala keluarga Xiao, dan dia pasti salah satu wanitanya. Imperial preceptor tidak memandangnya dan mengabaikannya. Ini membuatnya merasa seperti kucing yang ekornya diinjak. Bagaimana kamu bisa meremehkan orang tuamu? Ini terlalu berlebihan. Kamu bahkan tidak peduli dengan aturan keluarga. Wanita itu sangat marah. 2.143 Aku bukan dari keluarga Xiao. Kata guru kekaisaran. Kata-kata itu seperti mencengkram leher wanita itu. Tetapi bahkan jika guru kerajaan mengatakan itu, wanita itu tidak akan melepaskannya. Dia kembali sadar dan menatap tutor kekaisaran. Ayo, kamu tidak mengenali keluargamu lagi. Siapa yang melahirkanmu dan membesarkanmu? Kamu lebih buruk dari binatang. Pa! Kincuan datang dan pergi tanpa jejak. Dia menamparnya dan dia jatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kincuan tidak ingin memukul wanita tetapi dia pantas dipukul. Jika kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, aku tidak keberatan membuatnya sehingga kamu tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Suara tenang Kincuan terdengar. Ah! Adikmu tidak berguna. Tidak bisakah kamu melihat itu? Sudah bertahun-tahun dan Anda masih tidak bisa melupakan B-Asteristech itu. Anda membunuhnya. Kerja bagus. Kedua punggung tanganmu adalah daging. Bukankah itu perasaan yang baik? Wanita itu tertawa gila. Itu benar. Diam. Kepala keluarga Xiao berteriak marah. Aku ingin mengatakannya. Xiao Kincuan, tidakkah kamu ingin tahu mengapa ayahmu membunuh ibumu? Biarkan aku memberitahumu, hidupmu ada di tangan mereka. Tuan Mudahou memainkan permainan dan menyuruh ayahmu untuk memilih di antara kamu dan ibumu. Hanya satu yang bisa hidup dan dia ingin ayahmu membunuh satu. Jika tidak, maka mereka akan membunuh kalian berdua. Wanita itu tertawa gila. Diam. Wanita bodoh. Peng. Kepala keluarga Xiao menendang wanita itu dan menerbangkannya. Seluruh tubuhnya gemetar. Tutor kekaisaran tertegun. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu dan tahu bahwa semuanya benar. Ayah harus membunuh ibunya untuk membiarkannya hidup. Dia adalah wanita yang paling dicintainya. Harimau tidak akan memakan anaknya. Tidak peduli siapa yang dia bunuh, itu adalah rasa sakit terbesar baginya. Tetapi dia harus memilih karena dia ingin putrinya hidup. Ini adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Bagaimanapun, ini lebih buruk daripada binatang. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia ingin melihat perjuangan dan kegilaannya. Xiao Kincuan, kamu tidak tahu berterima kasih. Xiao Kincuan, kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak pantas menjadi anak perempuan. Kamu hanya tahu rasa sakitmu sendiri. Apakah kamu tahu rasa sakit ayahmu? Apakah kamu tahu bagaimana dia telah melalui tahun-tahun ini? Kamu meninggalkannya dengan kebencian, tetapi berapa banyak yang harus dia tanggung? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu jika kamu mengatakan satu kata lagi? Kepala keluarga Xiao meraung. Jangan dengarkan omong kosongnya. Nak, apa yang terjadi saat itu adalah salahku. Jangan bicarakan alasannya. Aku tidak melindungi ibumu dengan baik, dan aku tidak melindungimu dengan baik. Alasan mengapa aku masih hidup adalah karena aku tidak bisa menerimanya. Suara kepala keluarga Xiao tenang. Penasihat kekaisaran terkejut. Dia hanya menatap kosong pada pria yang dia benci selama bertahun-tahun, orang yang pernah diandalkan, salah satu orang terdekatnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa orang ini tidak pernah berubah. Hanya saja ada terlalu banyak ketidakberdayaan dalam hidup. Bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka tidak berdaya, mereka tidak dapat menghadapinya atau membicarakannya. Rasa sakit semacam itu, perasaan menyayat hati semacam itu, mereka berlima bisa mengerti. Ayah. Imperial Preceptor berteriak pelan dengan air mata di matanya. Las, jangan menangis. Kamu harus kuat. Mata kepala keluarga Xiao merah saat dia berbicara dengan Imperial Preceptor. Kata-kata ini menyebabkan Imperial Preceptor tidak dapat lagi mengendalikan air matanya. Itu karena kata-kata ini terlalu akrab. Ketika dia masih muda, ayahnya mengajarinya cara berkultivasi. Ketika dia masih muda, kepala keluarga Xiao akan selalu mengucapkan kata-kata ini padanya ketika dia akan menangis. Nak, senang bisa bertemu denganmu lagi. Aku benar-benar bahagia, sangat bahagia. Sungguh, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku. Kepala keluarga Xiao sebenarnya sangat emosional. Bagaimanapun, putrinya mengenalinya sebagai ayahnya lagi. Ayo pergi ke keluarga Ho. Penasihat kekaisaran berkata dengan lembut. Kepala keluarga Xiao menggelengkan kepalanya, Las, aku ingin pergi berkali-kali selama bertahun-tahun tapi aku tidak bisa. Aku harus membalas dendam, jika tidak, bahkan jika aku mati aku tidak akan bisa menerimanya. Aku tidak boleh gegabu, aku harus bersiap sebelum pergi. Ayah, aku akan membalas dendam untuk ini. Lihat saja dari samping, aku akan mewakilimu. Penasihat kekaisaran berkata dengan tegas. Aku menahannya saat itu. Nak, aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Apakah kamu mengerti? Kepala keluarga Xiao tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia hanya mengkhawatirkan putrinya. Dia tidak ingin melihat masa lalu terulang kembali. Saya mengerti, saya mengerti. Saya memiliki kemampuan sekarang, jadi jangan khawatir. The Imperial Preceptor berkata dengan serius. Kincuan membuka mulutnya, Pak Aman, jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan. Kepala keluarga Xiao hanya bisa merasakan bahwa kultivasi putrinya dan pemuda ini benar-benar menakutkan. Melihat bahwa mereka berdua bukan orang yang sembrono, dia menggertakan giginya dan menganggupkan kepalanya. Sebenarnya, kepala keluarga Xiao tidak tahan lagi. Jika dia tidak membalas dendam, dia merasa akan mati karena siksaan. Mereka bertiga bergegas menuju keluarga Ho. Keluarga Ho, keluarga teratas dari negara Qingtian, seorang penguasa sejati. Bahkan setengah dari negara Qingtian ada di tangan keluarga Ho. Ini adalah keberadaan yang sebenarnya dan bahkan keluarga kerajaan harus menghormati mereka. Kepala keluarga Ho disebut Raja Jinjian, berusia 9.000 tahun. Beberapa orang bahkan memanggilnya Kaisar Nan, yang berarti dia adalah Kaisar Selatan Negara Qingtian. Kediaman mewah itu terlalu besar dan megah. Ada banyak orang masuk dan keluar dari kediaman besar itu. Tidak ada penjaga di sini dan siapapun bisa masuk. Keluarga Ho tidak takut ada orang yang datang ke sini untuk mencari masalah. Keluarga Ho sudah sangat beruntung karena mereka tidak menemukan masalah dengan orang lain. Siapa yang berani mencari masalah dengan mereka? Tapi hari ini, tiga orang datang dan langsung menghancurkan gerbang utama keluarga Ho. Itu runtuh dan hanya ada setitik debu. Itu benar-benar berantakan dan banyak orang lari. Itu benar-benar kacau dan banyak orang menangis. Sangat cepat, orang-orang tiba. Tetapi sekali melihat dan mereka tahu bahwa itu adalah sebuah salib. Ini adalah keluarga Ho. Berani menghancurkan gerbang utama keluarga Ho bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika seseorang tidak bodoh atau gila, maka mereka benar-benar yakin bahwa mereka dapat mengambil keuntungan dari keluarga Ho. Di negara Qingtian, bahkan keluarga kerajaan tidak akan berani melakukan itu. Tapi sekarang, seseorang melakukannya. Dari mana orang ini berasal? Sekelompok penjaga datang untuk merebut kincuan tetapi kincuan mundur. Dia tidak terluka parah. Panggil orang-orang keluarga Ho-mu. Pada saat itu, di sebuah manor di belakang, seorang pemuda tampan mendorong seorang wanita dipelukannya dan menatap seorang pria parubaya. Petik 2 Anda mengatakan bahwa Xiao Qi Feng dan seorang pria dan wanita muda datang. Hong Lama Suara memekatkan telinga menembus udara, dan dia tidak peduli saat dia bergegas keluar. Ketika kepala keluarga Xiao melihat pemuda ini, tubuhnya bergetar dan dia sangat emosional. Xiao Qi Feng, kamu meminta untuk mati. Tuan Mudahou melihat bahwa gerbang utamanya telah dihancurkan. Dia sangat marah dan meraung saat dia menyerang Xiao Qi Feng. Dia ingin membunuhnya. Pat! Xiao Qi Feng mendarat di tanah. Ah! Dia berteriak. Musim gugur ini tidak ringan karena darah mengalir dari sudut mulutnya. 2.144 Tuan Mudahou tidak terlalu kuat, tapi dia memiliki ahli yang melindunginya. Tuan Mudahou memiliki ibu yang baik yang menyayanginya. Meskipun dia adalah seorang silk pants, kondisi keluarganya baik. Pil obat dan sumber daya memungkinkannya memiliki basis kultivasi. Namun, kultivasi tergantung pada siapa dia dibandingkan. Keluarga aristokrat normal tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan banyak orang jenius tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi di level keluarga Hou, dia hanya rata-rata. Dengan begitu banyak sumber daya, orang lain akan 10 kali lebih kuat darinya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Keluarga ibu Tuan Mudahou kuat. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan kekuatannya sendiri. Bahkan kepala keluarga Hou harus mewaspadainya. Dengan harimau betina yang mendukungnya, apapun bisa diselesaikan untuknya. Seiring waktu, dia telah mengembangkan karakter tanpa hukum. Sekarang dia terluka parah, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia berteriak dengan marah, pukul dia sampai mati. Tidak, pukul dia sampai lumpuh. Aku ingin dia memohon kematian. Sudah saatnya kepala keluarga Xiao menyerang. Tutor kekaisaran menarik Xiao Qi Feng dan berjalan mendekat. Kecantikan kecil, cantik sekali. Kamu siapa? Apakah kamu mau mengikutiku? Aku akan menjadikanmu wanita yang paling mulia. Baru saat itulah Tuan Muda menyadari bahwa wanita ini sangat cantik. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa mengubah sifat nafsunya. Namaku Xiao Qing Xuan, Tutor kekaisaran berjalan perlahan dan berkata perlahan. Xiao Qing Xuan, eh, nama ini agak familiar. Apakah kamu dari keluarga Xiao? Siapa Xiao Qi Feng bagimu? Tuan Muda Hou bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Qi Feng adalah ayahku. Tuan Muda Hou, apakah kamu ingat? Imperial Tutor mengangkat kakinya dan melangkah turun. Kaca. Kaki Tuan Muda Hou remuk. Untuk sampah seperti itu, membunuhnya segera terlalu mudah baginya. Ah ah. Tuan Muda Hou berteriak kesakitan. Lututnya hancur. Bahkan seorang seniman bela diri akan merasa sulit untuk menahan rasa sakit seperti itu. Rasa sakit itu meresap ke dalam tulang dan ke dalam jiwa. Itu membuat satu keinginan mereka mati. Pada saat ini, beberapa orang langsung menyerang Imperial Preceptor. Orang-orang ini sangat kuat. Di masa lalu, Tuan Muda Hou memiliki orang-orang ini di sekitarnya. Orang-orang ini adalah bawahan Tuan Muda Hou. Pu Pu Pu. Guru Kaisar dengan santai menyerang, menyebabkan orang-orang ini memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Mereka bernapas lebih sedikit dan menghembuskan napas lebih banyak. Mereka tidak akan bisa hidup lama. Bahkan jika seorang dokter yang sale datang, mereka tidak akan bisa hidup. Xiao Qi Feng tertegun. Putrinya begitu kuat sekarang. Dia mengira putrinya akan kuat, tetapi dia tidak menyangka putrinya begitu kuat. Retakan. Imperial Preceptor tidak berhenti. Dia mengangkat kakinya dan menghancurkan kaki Tuan Muda Hou yang lain. Ah, 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 jangan bunuh aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Tuan Muda Hou telah menyadari sesuatu. Dia hanya bisa mengulur waktu. Ini adalah gerbang utama keluarga Hou. Selama dia menunggu keluarganya keluar, dia pasti akan mempermainkannya sampai mati. Kamu tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan. Hari ini, aku di sini untuk menagih hutangku. Aku akan melucuti segalanya darimu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku ingin melihat siapa di keluarga Hou yang bisa menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Imperial Preceptor menghentakkan kakinya ke bawah dantian Tuan Muda Hou. Kultifasinya lumpuh, kakinya remuk, dan dantiannya hancur. Dia benar-benar lumpuh. Adapun orang-orang yang diandalkan sebelumnya, mereka semua berada di nafas terakhir mereka. Bagi Tuan Muda Hou, orang-orang ini semuanya adalah ahli terkemuka, dan mereka terkenal di Kerajaan Langit Jernih. Dengan kekuatan mereka dan reputasi keluarga Hou, mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan di Clear Sky Country. Ini juga karena Ibu Tuan Muda Hou menyayanginya. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak layak untuk diikuti oleh orang-orang ini. Tetapi orang-orang ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari wanita ini. Seberapa kuat dia? Yang paling penting adalah kebencian antara dia dan wanita ini terlalu dalam. Lagipula, ini adalah kebencian karena membunuh ibunya. Siapapun yang memiliki kemampuan pasti ingin membalas dendam. Tapi wanita ini terlalu sombong. Ketika keluarganya keluar, dia akan memberinya pelajaran dan melumpuhkannya. Kemudian, dia akan membiarkannya menderita dan membiarkan dia tahu apa itu neraka. Mata Tuan Muda Hou kejam. Lagi pula, kultifasinya lumpuh dan itu membuatnya marah. Ada keributan besar di sini, sangat cepat, banyak orang dari keluarga Hou keluar. Ah, orang itu ingin mati. Anakku, siapa yang melukaimu seperti ini? Siapa itu? Aku ingin dia mati. Seorang wanita kaya yang agak gemuk berteriak. Dia terlihat baik dan masih cantik. Dia memiliki aura mulia yang alami, atau mungkin karena dia dibesarkan di posisi yang tinggi. Dia adalah ibu Tuan Muda Hou, nyonya keluarga Hou. Itu dia, itu mereka. Tuan Muda Hou menemukan pilar pendukungnya dan berteriak. Xiao Qi Feng, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani datang ke keluarga Hou dan menyakiti putraku. Kamu pasti lelah hidup. Nyonya Hou menatap Xiao Qi Feng. Aku datang untuk membunuh hari ini. Menyakiti orang tidak akan menyelesaikan kebencian di hatiku. Kata Guru Kekaisaran. Siapa kamu? Betapa sombongnya. Madam Hou menatap Imperial Tutor dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia sebenarnya sangat cantik tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Namaku Xiao Qing Suan. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan putramu? Guru Istana bertanya. Oh, ceritakan tentang ibumu. Aku tahu tentang itu. Dia hanya seorang jalang. Jika dia mati, biarlah. Lagi pula, anjing ayahmu itu membunuhnya. Bagaimana kamu akan membalas dendam? Hari ini, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nyonya Markis tertawa dingin. Papa. Kemudian, sebuah bayangan melintas dan serangkaian tamparan terdengar. Nyonya Hou jatuh ke tanah. Tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya hancur. Dia bahkan tidak memiliki satu gigi pun yang tersisa di mulutnya. Kaca-kaca. Imperial Tutor memancarkan aura gelap dan dingin. Dia bahkan tidak memandangnya dengan dingin saat dia menginjaknya. Nyonya Hou pingsan karena kesakitan tapi kemudian dia bangun. Kamu sangat agung dan sombong. Kamu tidak memperlakukan hidup orang lain sebagai milikmu sendiri. Tahukah kamu bahwa kebaikan dan kejahatan akan dihukum? Orang sepertimu tidak pantas menjadi manusia. Kata guru kekaisaran. Tuan muda Hou tertegun. Ini adalah ibunya, seorang wanita kuat yang terkenal. Di Clear Sky Country, dia adalah seseorang yang bisa mengguncang dunia hanya dengan hentakan kakinya. Tapi sekarang, dia dipukuli dengan sangat menyedihkan. Saat ini, ada banyak orang dari keluarga Hou di sini, tapi perubahan ini terlalu cepat, jadi tidak ada yang bisa bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, semuanya sudah mencapai tahap ini. Xiao Qi Feng punya perasaan. Darahnya mendidih dan matanya merah. Dia mengepalkan tinjunya. Berapa tahun dia menekannya di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa menerimanya dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Kelilingi mereka. Sangat bagus. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani berperilaku begitu kejam di keluarga Hou ku. Sebuah suara yang dipenuhi energi memberikan perasaan yang tak terlukiskan. Itu sedikit metalik tetapi juga seperti raungan binatang buas. Guru Hou. 2.145 Tuan Hou ada di sini. Tuan Hou adalah kepala keluarga Hou. Dia benar-benar orang yang hebat. Hampir semua orang di Kerajaan Langit Jernih mengetahui keberadaannya karena dia adalah Markis Raja Selatan. Mereka yang tahu-tahu bahwa Tuan Hou adalah penguasa sebenarnya dari selatan Kerajaan Langit Cerah. Itu milik keluarga Kerajaan dalam nama, tetapi pada kenyataannya, itu dikendalikan oleh keluarga Hou. Dia adalah seorang pria tinggi dan kekar. Tingginya lebih dari 2 meter. Bahunya lebar dan tubuhnya proporsional. Dia memancarkan aura atasan. Sangat kuat. Inilah yang dirasakan Kincuan. Kekuatan Tuan Hou tak terduga di mata Kincuan. Namun, Kincuan tidak terlalu khawatir. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya saat ini. Tuan Hou sangat tenang. Dia datang ke sini dan melihat bahwa istri dan putranya telah dipukuli begitu parah. Namun, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Kemudian, dia melihat Kincuan dan Imperial Preceptor. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Tuan Hou bertanya. Kami di sini bukan untuk berbicara hari ini. Kami di sini untuk membunuh hari ini, kata penasihat Kerajaan. Oh, bunuh. Sangat bagus. Siapa yang ingin kamu bunuh? Tanya Tuan Hou. Tuan Muda Hou, Tuan Kedua Hou. Kepala keluarga Hou dan Nyonya Hou, kata penasihat Kekaisaran. Hahaha. Tuan Hou tiba-tiba tertawa. Dia memandang Imperial Preceptor seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Namun, Imperial Preceptor hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan tertawa terbahak-bahak. Tuan Hou tertawa beberapa kali dan kemudian berhenti. Kemudian, dia melihat ke Imperial Preceptor. Pada saat ini, ekspresinya sangat ganas. Pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti embusan angin. Tuan Hou menyerang. Kekuatan Tuan Hou sangat kuat. Pada saat ini, Kincuan juga bergerak. Terlepas dari apakah Imperial Preceptor bisa mengalahkan pihak lain, Kincuan harus bergerak. Bagi sebagian orang, Imperial Preceptor akan bergerak. Bagi yang lain, dia akan bergerak. Kecepatan Kincuan bahkan lebih cepat. Meski sosoknya sangat cepat, namun bisa terlihat dengan sangat jelas. Selain itu, cerah sesaat lalu gelap sesaat, seperti bayangan. Bang. Tuan Hou terhuyung mundur dari serangan Kincuan. Kidan darah di tubuhnya bergolak, tapi Kincuan tetap tenang. Dia bisa mengenai Master Hou karena kecepatannya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, dia memiliki langkah-langkah dewa. Namun, pertahanan Tuan Hou sangat kuat. Itu adalah konstitusi khusus yang memungkinkan dia untuk mengabaikan serangan tertentu. Awalnya, ada celah besar antara dia dan Kincuan. Sekarang dia diabaikan, hasil ini normal. Bagi Kincuan, ini normal. Lagi pula, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh lawannya dengan mudah. Jika dia mau, itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, dia memiliki kecepatan absolut. Selama dia menyerang bagian vital lawannya, dia pasti bisa membunuhnya. Ini adalah keuntungan besar dari kecepatan absolut. Selain itu, serangan Kincuan memiliki kekuatan Yin dan Yang, jadi dia tidak takut. Selain itu, tidak sulit bagi Kincuan untuk mengakhiri pertempuran jika dia menginginkannya. Pada saat ini, ada banyak orang di sekitar pintu masuk klan Hou. Ini adalah klan Hou, klan nomor satu di Kerajaan Langit Azure. Tuan Hou memandang Kincuan dan berkata dengan serius, Anak muda, sangat baik. Saya melihat bahwa Anda juga merupakan bakat yang menjanjikan. Ikuti saya, dan saya akan memberi Anda kekayaan. Apapun yang Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Tuan Hou memandang Kincuan dan berkata dengan serius, Aku menginginkan hidupmu. Kata Kincuan. Beraninya kamu. Tuan Hou mengagumimu. Jangan terlalu tak tahu malu. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan mengirimmu ke surga. Seorang pria muda berkata sambil mengeluarkan pedang panjang dan siap untuk bergegas menuju Kincuan. Namun, pada saat ini, Kincuan bergerak. Sosoknya melintas, dan dia meninju dan menendang. Kincuan melumpuhkan kultifasinya dengan tendangan, dan menghancurkan mulutnya dengan pukulan. Kincuan tidak membunuhnya, karena terkadang membunuh seseorang bukanlah cara terbaik untuk melampiaskan kebenciannya. Bagi sebagian orang, membunuh mereka adalah bentuk pembebasan. Cara terbaik adalah membuat mereka merasa lebih baik mati daripada hidup. Sombong, sombong, di depan Klan Hou, dia membunuh siapapun yang ingin dia bunuh. Dia sama sekali tidak menghormati Klan Hou. Jadi bagaimana jika Klan Hou adalah Kaisarnan? Jadi bagaimana jika Klan Hou tinggi dan perkasa? Hari ini, mereka diserang, dan anak laki-laki serta perempuan mereka dipukuli dengan kejam. Apa yang bisa mereka lakukan? Karena kamu tahu apa yang terjadi, maka itu mudah. Aku tidak akan mengatakan mengapa aku ada di sini. Aku pikir kamu tahu betul, kata Imperial Preceptor acuh tak acuh. Serahkan orang-orang yang berpartisipasi dalam insiden itu, dan kamu tidak mengajari putramu dengan baik. Aku tidak menginginkan nyawamu. Hancurkan kultifasimu sendiri, dan masalah hari ini akan diselesaikan, kata penasihat Kekaisaran sambil melihat ke arah pemimpin Klan Hou. Haha, jalan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahan denganmu? Siapkan matriksnya, dan aku akan membiarkan mereka mati hari ini. Pemimpin Klan Hou sangat marah sehingga dia tertawa dan berteriak. Pemimpin Klan Hou datang dengan persiapan. Begitu dia selesai berbicara, pemandangan di sekitarnya berubah, dan matriks diaktifkan. Ini adalah sarang lama Klan Hou. Tidak mungkin tidak ada pertahanan. Matriks ini adalah lapisan perlindungan. Ini adalah matriks untuk melindungi Klan Hou. Setidaknya di mata Klan Hou, matriks ini kebal. Tidak peduli siapa yang datang, formasi susunan ini akan mampu melindungi keluarga Hou di Kerajaan Langit Cerah. Ini adalah kepercayaan dari kepala keluarga Hou. Formasi susunan ini juga merupakan ketergantungan besar keluarga Hou, memungkinkan keluarga Hou untuk menjaga rasa aman setiap saat. Kincuan melihat matriks lawan. Dia berdiri di samping Imperial Preceptor dan Xiao Qi Feng. Matriks berubah. Kincuan membawa Imperial Preceptor dan berjalan bersamanya. Dia selalu berada di samping Xiao Qi Feng. Hanya dalam waktu singkat, jika bukan karena kincuan, Xiao Qi Feng akan menghilang. Kincuan tenang. Matriks ini sangat kuat, tetapi pencapaian kincuan dalam matriks secara alami tidak perlu dipertanyakan lagi. Xiao Qi Feng melihat bahwa kincuan dapat dengan mudah bergerak melalui matriks dan tahu bahwa dia telah meremehkan pemuda ini. Dia juga merasa bahwa putrinya tidak terbiasa. Lagi pula, mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, dia sangat bahagia. Setelah menangis selama bertahun-tahun, dia akhirnya dibebaskan. Terlebih lagi, dia melihat putrinya, dan putrinya mengenalinya sebagai ayahnya. Sebelumnya, dia merasa tidak akan pernah bisa melihat putrinya lagi. Dia juga merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidup ini. Hari-hari ini, dia merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Dia merasa bahwa dia tidak bisa hidup lagi. Penyiksaan semacam ini, tekanan semacam ini, dia merasa jika dia terus seperti ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi gila. Dia tidak berharap putrinya datang pada saat ini. Semuanya berubah. Pada saat ini, bahkan jika dia langsung mati, dia akan mati dengan senyuman. Di sisi lain, dia dapat memberitahunya bahwa putrinya sangat baik, bahwa putrinya telah tumbuh dewasa, bahwa dia sangat luar biasa, dan bahwa dia memiliki seorang suami yang memperlakukannya dengan baik. Setelah bertahun-tahun, ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Sebelumnya, matanya merah karena marah. Belakangan, itu karena dia melampiaskan amarahnya. Tapi sekarang, air mata mengalir di pipinya. Dia bahagia, sangat bahagia. Kebahagiaan semacam ini tak terlukiskan. Karena selama ini, dia tidak tahu apa yang bisa membuatnya bahagia. Sekarang, dia tahu. Faktanya, dia tahu segalanya. Hanya hal ini yang bisa membuatnya bahagia dan membebaskan dirinya. Dia sudah muak. Dia lelah dengan semua ini. Ada obsesi di hatinya, simpul di hatinya. Dia harus melepaskannya. Hanya setelah dia melepaskan ikatannya, dia bisa pergi. 2146 Formasi Deforming Beast dan Treasure Beast lahir dari ki-spiritual langit dan bumi dan kondisi khusus. Hanya saja Formation Deforming Beast terbentuk dalam formasi misterius. Formation Deforming Beast lahir untuk formasi. Kemampuan terbesarnya adalah mengiringi formasi. Tanpa formasi, meski masih sangat kuat, ia hanya bisa menampilkan 10 hingga 20 persen kekuatannya. Tapi jika ada formasi, maka kekuatannya akan ditampilkan. Ini adalah efek yang diperbesar berkali-kali. Untuk Master Formasi, yang paling berharga adalah Formation Deforming Beast. Bahkan batu mata formasi Divine Beast Kincuan tidak bisa dibandingkan dengan Formation Deforming Beast. Jika dia harus memilih antara Formation Deforming Beast dan Divine Beast Formation Ice Tone, dia pasti akan memilih Formation Deforming Beast tanpa ragu-ragu. Dari sini, bisa dilihat betapa berharganya Formation Deforming Beast itu. Itu bahkan lebih berharga daripada alat ilahi formasi. Karena itu berharga, itu pasti memiliki nilainya sendiri. Bunuh mereka, bunuh mereka, kepala klan Homeraung. Saat ini, sekelompok delapan belas orang memasuki formasi. Delapan belas orang ini semuanya setengah bayah. Mereka juga delapan belas penjaga kepala klan Ho. Meski disebut penjaga, status mereka sangat tinggi. Bahkan kepala klan Ho sau harus memanggil mereka paman. Delapan belas orang ini memiliki basis kultivasi yang tinggi, dan pencapaian mereka dalam seni formasi tidaklah buruk. Paling tidak, mereka bisa menggunakan formasi. Setelah bertahun-tahun belajar dan belajar dengan susah payah, delapan belas orang ini adalah pedang paling tajam dalam seni formasi. Dalam formasi, meski menghadapi ribuan pasukan, mereka tidak akan takut. Mereka juga memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka semua. Ini adalah fondasi mereka. Kincuan mengerutkan kening. Dia sudah bisa merasakan bahwa pihak lain akan datang, tetapi dia tidak khawatir. Dia hanya takut pihak lain tiba-tiba menyerang Xiao Qi Feng. Meskipun dia percaya diri, dia juga takut sesuatu akan terjadi. Segera, pihak lain muncul. Ada kemampuan yang kuat dalam formasi, dan itu adalah kemampuan untuk bergerak, berkedip, dan menghilang. Itu seperti tiruan yang tinggi dari jalan ilahi. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan jalan ilahi, itu secara alami jauh lebih lemah. Uh! Begitu pertempuran dimulai, Kincuan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membunuh orang-orang ini secara langsung tanpa ampun. Lagipula, dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan saat ini. Orang-orang ini juga pantas mati. Kincuan menyerang dengan sangat cepat, dan setiap kali dia menyerang, dia akan membunuh dengan satu gerakan. Sekarang kemampuannya sangat kuat, dia bisa menghadapi orang-orang ini. Terutama dalam formasi, Formation Devoring Beast telah dipanggil kembali oleh Kincuan untuk melindungi mereka. Tidak ada yang salah saat ini. Begitu Kincuan bergerak, Patriarch Ho terkejut sekali lagi. Dia berpikir bahwa membunuh Kincuan dalam barisan akan semudah membunuh seekor ayam. Faktanya, ketika dia melihat betapa nyamannya Kincuan dalam susunan, dia tahu bahwa keterampilan pembentukan susunan pemuda ini tidak buruk. Bagaimanapun, dia masih sangat muda dan basis kultifasinya tidak buruk. Jika dia sekuat itu dalam hal formasi, dia akan terlalu tidak manusiawi. Tapi terkadang, hidup begitu tidak adil. Semakin seseorang takut akan sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Kepala keluarga Ho yang paling ditakuti adalah Kincuan, karena dua orang lainnya sudah mengetahui latar belakangnya. Tapi pemuda ini terlalu misterius. Bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Di dunia ini, tidak peduli apakah seseorang berada di posisi tinggi atau orang biasa, seseorang perlu memahami beberapa hal. Kalau tidak, orang bahkan tidak akan tahu bagaimana wajahnya mati. Tindakan Kincuan menyebabkan Patriar keluarga Ho tenggelam dalam kontemplasi. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu lagi untuk merenung, karena pemuda ini harus mati. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Pada titik ini, apapun yang terjadi, dia harus memberikan segalanya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan sebuah item. Itu adalah kuali kecil. Ukurannya hanya satu inci, tapi berwarna-warni dan tampak cantik. Itu memancarkan aura luas yang membuat jantung seseorang berdebar. Perasaan seperti ini tak terlukiskan sepi. Hanya dari aura ini, orang bisa tahu bahwa ini bukan barang biasa. Ini memang bukan barang biasa. Ini adalah kuali langit dan bumi. Artefak ilahi. Ini juga alasan mengapa kepala keluarga Ho bisa memiliki statusnya saat ini. Item ini sangat bermanfaat bagi orang dan formasi. Tidak hanya itu, kuali langit dan bumi ini dapat memurnikan sebagian dunia dan dunia kecil. Inilah yang menakutkan. Tentu saja, kuali langit dan bumi kepala keluarga Ho tidak cukup kuat, tapi dia bisa menyempurnakan ruang kecil. Formasi ini misalnya, dia bisa memperbaiki segalanya dalam formasi ini. Adapun 18 penjaga di dalam, dia tidak terlalu peduli lagi. Mengorbankan mereka untuk menyelesaikan situasi di depannya tidak sia-sia. Sekarang, dia tahu bahwa pemuda ini merepotkan, terlalu merepotkan. Jika dia tidak melakukannya dengan baik hari ini, dia akan benar-benar gagal total. Di mata kepala keluarga Ho, dia akan gagal total. Sebenarnya, Kincuan tidak tahu bahwa dialah yang hampir gagal total. Tiba-tiba, Kincuan merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Hatinya merasa gelisah dan Buddha di tubuhnya menyala. Ini adalah peringatan, memberitahu Kincuan bahwa dia dalam bahaya besar. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tahu bahwa keluarga Ho pasti memiliki kartu truf yang menakutkan. Tapi sebelumnya, dia langsung membunuh mereka. Sekarang, dia memberi mereka kesempatan dan dia dalam bahaya besar. Hati Kincuan berantakan, tapi serangannya menjadi lebih cepat. Tiga orang lainnya meninggal, tetapi masih ada delapan atau sembilan orang di sekitar Kincuan. Mereka semua setia dan berbakti kepada pemimpin keluarga Ho. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya, tanpa perintah, mereka akan tetap berjuang sampai mati. Sua. Pada saat itu, cahaya warna-warni bersinar dari langit. Ekspresi Kincuan berubah. Dia merasakan bahaya besar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan Mo Buddha menyebar. Tapi sia-sia, harta lawan terlalu kuat. Itu terlalu kuat. Kedua harta itu tidak berada di level yang sama. Konfrontasi semacam ini tidak berguna kecuali Sang Buddha muncul lagi untuk membantunya melarikan diri. Tetapi jika Kincuan melarikan diri, apa yang akan terjadi pada Tutor Kaisar? Jadi, dia tidak ingin kemampuan itu muncul. Dia tidak bisa lari, dia tidak bisa lari, tapi dia juga tidak bisa mati. Pikirannya berputar cepat. Haha, anak muda, ini adalah kuali langit dan bumi. Kamu tidak perlu panik. Di kuali langit dan bumi, kamu bisa hidup selama 24 jam. Selama 24 jam ini, kamu akan dimurnikan, sepenuhnya dimurnikan. Perlahan kamu akan merasakan kematian mendekat. Kepala keluarga Ho tertawa bangga dan sangat bahagia. Begitu kuali langit dan bumi muncul, semuanya beres. Dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Sekarang Kincuan tahu bahwa dia bisa hidup selama 24 jam, dia tidak panik lagi. Dia tidak percaya bahwa tidak ada cara untuk memecahkannya. Dia punya waktu 24 jam, jadi dia punya waktu lama untuk mencari jalan. Selain itu, Kincuan memiliki harta karun padanya, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan teknik melarikan diri gerbang surga. Ketika dia memikirkan hal ini, Kincuan melihatnya. Bagaimanapun, itu adalah harta karun tertinggi. Tetapi ketika dia melihatnya, dia tertegun. Dia tidak bisa menggunakannya. Meskipun dia siap, dia masih terpana. Lagi pula, lima elemen bendera langit juga merupakan harta karun tertinggi. Ketika Kincuan tahu bahwa dia bisa hidup selama 24 jam, dia tidak panik lagi. Dia tidak percaya bahwa tidak ada cara untuk memecahkannya. Dia punya waktu 24 jam, jadi dia punya waktu lama untuk mencari jalan. Tapi hasil ini sesuai harapannya. Lagi pula, inilah keahliannya. Bahkan jika harta karun bisa lolos, lalu apa gunanya 24 jam? 2.147 Hong. Kuali langit dan bumi menutupi mereka, termasuk formasi. Hampir seketika, aura samar mengelilingi mereka. Aura ini sedikit panas, tapi bukan hanya panas, ada juga perasaan yang tak terlukiskan. Perbaikan. Penyempurnaan sudah dimulai. Seiring waktu berlalu, perlahan-lahan akan disempurnakan sampai menghilang. Tidak akan ada kecelakaan karena hanya dalam waktu singkat, perasaan ini meningkat beberapa kali dan masih meningkat. Penjaga yang tersisa juga memiliki ekspresi sedih di wajah mereka, tapi ini adalah takdir mereka. Mereka tidak terlalu marah, karena mereka pernah memikirkan situasi seperti itu sebelumnya. Hanya saja saat hari ini tiba, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman. Mereka berstatus bangsawan dan hanya bertanggung jawab kepada kepala keluarga. Mereka bisa mengabaikan orang lain. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menjadi umpan dan pengorbanan. Mereka tidak berharga. Kincuan sedang memikirkan cara keluar. Xiao Qi Feng sangat tenang. Dia hanya melihat putrinya dan Kincuan kesakitan dan menghela nafas. Aku telah menyakitimu. Ayah, bahkan jika aku mati, aku akan bahagia, tapi, tapi Kincuan. Imperial Preceptor menatap Kincuan dengan air mata kebahagiaan. Wanita ini kuat, sangat kuat, tapi sekarang matanya merah. Itu bukan karena dia akan mati, tapi karena Kincuan akan mati. Dia sedih karena dia. Akan lebih baik jika dia tidak datang ke sini. Mengapa dia mengatakan itu padanya? Dia benar-benar pantas mati. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya, bahkan jika aku mati, aku akan bahagia. Masih ada waktu, ayo pikirkan cara. Mungkin kita bisa keluar. Xiao Qi Feng menggelengkan kepalanya, saya mendengar bahwa kepala keluarga Hou memiliki harta ini, tetapi saya tidak mempercayainya. Lagi pula, harta seperti itu terlalu mendominasi dan kuat. Sulit dipercaya, tetapi tampaknya saya salah. Alasan mengapa keluarga Hou begitu kuat adalah karena harta ini. Tapi tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang kecuali mereka memahami harta karun ini dan melihat bagaimana menghadapinya. Tapi tentu saja, mereka tidak tahu, jadi Kincuan tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat ini, para penjaga panik. Perasaan ini semakin tak tertahankan. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Kepala keluarga Hou baru saja melihat situasi di dalam. Meskipun dia mengatakan bahwa itu akan memakan waktu satu hari, dia tidak ingin sesuatu terjadi. Jadi dia hanya berdiri di sana dan menatapnya. Kincuan memandang Hou clan Head dan berkata, bukankah mereka bawahanmu yang paling cakep? Apakah ini caramu memperlakukan mereka? Bukankah ini akan mengecewakan bawahanmu yang lain? Bajingan kecil, kamu tidak perlu menabur perselisihan sekarang. Jika kamu bisa lolos dari ini, aku tidak akan menunggumu untuk menabur perselisihan. Setelah Patriarch Hou selesai berbicara, dia berkata kepada tujuh atau delapan penjaga lainnya, kali ini, kamu berkorban untuk keluarga. Keluargamu akan menerima perawatan terbaik. Selama aku masih hidup, tidak peduli berapa generasi keluargamu. Mereka akan kaya dan aman. Para penjaga menghela nafas dan menangkupkan tangan sebagai ucapan terima kasih. Kemudian, mereka mengambil senjata mereka dan hendak bunuh diri. Karena hukuman ini adalah tusukan sampai mati, karena jika mereka hidup malah akan menyebabkan dia, kepala keluarga, berdiri dalam posisi yang tidak adil. Mereka hanya bisa mati. Mereka adalah pejuang yang setia, dan dia, kepala keluarga, juga seorang kepala keluarga yang baik hati. Kincuan tidak menghentikan orang-orang ini. Pertama, mereka pantas mati, dan kematian adalah akhir terbaik bagi mereka. Bahkan jika dia mencoba menghentikan mereka dan menyebabkan Patriarch keluarga Hou dikutuk, terus kenapa? Itu akan sia-sia. Mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutnya. Jika mereka punya waktu untuk bertarung, mereka mungkin juga menemukan cara untuk melarikan diri. Orang-orang itu sudah mati, dan di luar sangat sunyi. Ini adalah delapan belas orang yang paling dekat dengan Patriarch Hou, dan mereka telah memberikan kontribusi besar untuk Patriarch Hou. Melihat delapan belas orang ini berakhir seperti ini, siapapun yang melihatnya secara alami akan merasakan kedinginan di hati mereka. Sekarang setelah orang-orang ini meninggal, mereka mengorbankan diri untuk keluarga. Meskipun orang lain merasa tidak nyaman di hati mereka, itu sebenarnya normal. Yang kuat dihormati. Jika orang-orang ini lebih kuat dari klan Hou, apakah mereka bersedia menjadi lebih rendah? Pada saat ini, kuali langit dan bumi sudah sangat tidak nyaman. Kincuan masih baik-baik saja. Dia memiliki fisik yang kuat dan juga memiliki harta untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ini hanya sementara. Xiao Qi Feng sudah merasa sedikit tak tertahankan. Penasihat kekaisaran cemas. Kincuan juga memeras otaknya. Sekarang, dia hanya bisa memikirkan cara dengan harta yang dimilikinya. Lima elemen bendera abadi, Dewa dan Buddha, Diagram Yin Yang. Tungku kekacauan. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar. Dia langsung memanggil Chaos Furnace. Benda ini sangat misterius, sangat misterius sehingga Kincuan tidak bisa melihatnya. Setelah memajukan beberapa alam, ia bahkan bisa menyempurnakan binatang suci. Kuali langit dan bumi adalah harta kelas ilahi di antara harta tertinggi. Ini adalah informasi yang diketahui Kincuan. Adapun penggunaan magisnya, dia menggunakannya untuk memurnikan obat dan setan. Itu sangat berguna. Dia juga tahu bahwa dia mungkin menyanyiakan harta surgawi, tetapi dia tidak bisa menutupnya. Bagaimanapun, itu sangat berguna untuk saat ini. Pada saat ini, dia tidak ragu lagi. Dia langsung memanggil Chaos Furnace dan membuatnya lebih besar, menutupi mereka bertiga. Eh, mata Kincuan berbinar. Ini adalah barang yang bagus. Perasaan itu telah hilang. Adapun kuali langit dan bumi yang ingin menyempurnakan tungku kekacauan primal, itu adalah lelucon. Bahkan jika kuali langit dan bumi sepuluh kali lebih kuat, Kincuan yakin bahwa itu tidak akan dapat menyempurnakan satu helai tungku kekacauan primal. Aman. Kincuan menghela nafas lega. Tungku kekacauan ini benar-benar hal yang bagus. Kincuan sekarang tahu kegunaan lain. Itu benar-benar penggunaan yang menyelamatkan jiwa. Di tempat yang sangat berbahaya, dia bisa memasuki Chaos Furnace. Ini benar-benar aman. Kincuan sangat senang. Meskipun dia tidak mendapatkan harta apapun di tempat berbahaya ini, dia menemukan penggunaan magis dari Chaos Furnace. Itu jauh lebih menguntungkan daripada mendapatkan harta karun. Banyak orang menjaga harta karun dan tidak tahu kegunaan sihir apa yang dimilikinya sepanjang hidup mereka. Atau mereka hanya dapat menggunakan kurang dari 1% dari keuntungannya. Itu benar-benar pemborosan. Imperial Preceptor memandang Kincuan dengan heran. Bahkan, dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan hidup. Dia hanya merasa sedikit kasihan pada Kincuan. Sekarang dia tidak harus mati, dia secara alami bahagia. Oleh karena itu, dia memeluk Kincuan dan sangat bersemangat. Xiao Qi Feng juga sangat senang. Dia tidak senang bahwa dia tidak harus mati, tetapi putrinya tidak harus mati. Ini adalah hal yang paling membahagiakan. Dengan putrinya dan kemampuan Kincuan, selama mereka bisa keluar dari tempat ini, orang-orang itu pasti tidak cocok untuk mereka. Kepala keluarga Hou melihat susunan itu. Tiba-tiba, hatinya berantakan. Pada saat ini, dia merasa keadaan semakin memburuk. Mereka tidak bisa membunuh pihak lain. Begitu pihak lain keluar, mereka pasti akan bertarung sampai mati bersamanya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan pihak lain. Pertarungan sebelumnya membuatnya merasa bahwa peluangnya untuk menang tidak tinggi. Dewa Penjaga Klan, Kepala keluarga Hou tiba-tiba membungku ke arah keluarga Hou. Dia langsung berlutut di tanah. Tubuh bagian atasnya berada di tanah. Orang-orang di sekitarnya juga buru-buru berlutut. Untuk sesaat, pemandangan itu sangat husyuk dan husyuk. 2.148 Chaos Furnace mulai melawan. Chaos Furnace melawan balik. Kincuan tahu bahwa semuanya akan segera berakhir. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Chaos Furnace. Jika dia benar-benar melawannya, hanya ada sedikit harta yang bisa menekannya. Hampir tidak mungkin baginya untuk bertemu satu saat ini. Hong. Tidak lama kemudian, kuali langit dan bumi bersinar terang dan kemudian menghilang. Kincuan dan dua lainnya secara alami mendapatkan kembali kebebasan mereka. Setelah keluar, mereka secara alami harus mengakhiri pertempuran. Mereka tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Lagipula, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Namun, dia tidak menyerang. Dia melihat keluarga Hou, termasuk kepala keluarga, berlutut dengan saleh ke arah gerbang keluarga Hou. Kincuan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan tetapi sepertinya mereka mengundang seseorang. Namun, bahkan kepala keluarga Hou pun berlutut. Siapa orang ini? Apakah dia begitu kuat? Ini membuat Kincuan merasa baik tetapi gelisah. Lagipula, seseorang yang bisa membuat kepala keluarga Hou melakukan ini jelas tidak sederhana. Apalagi sekarang dia sedang keluar. Jika dia ingin membunuh mereka, semudah membalikkan tangannya. Tetapi orang-orang ini tidak bergerak sama sekali dan sepertinya tidak peduli sama sekali. Ini menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Kincuan mengertakkan gigi dan bersiap untuk menyerang. Dia tidak bisa menunggu lagi. Tubuhnya berkelebat tetapi pada saat itu, aura yang tak terlihat menyebar. Kincuan waspada dan secara naluriah mundur. Menakutkan. Inilah yang dirasakan Kincuan sekarang. Perasaan ini membuat bulu kuduknya berdiri. Kemudian, dia melihat sesuatu berjalan keluar. Aura berbahaya datang dari tubuhnya. Kincuan tercengang saat melihat benda ini. Itu bukan manusia tapi monyet berambut emas. Itu ditutupi bulu emas. Ini adalah bulu emas paling murni. Itu panjang, halus, dan bersinar di bawah sinar matahari. Monyet ini tingginya sekitar 1,4 meter dan tidak dianggap pendek. Itu berjalan keluar perlahan dengan ekspresi arogan. Pelindung, tolong bantu kami. Kepala keluarga Ho berlutut di tanah dan berkata dengan hormat kepada monyet itu. Monyet itu mengangguk. Itu sama sekali tidak terlihat seperti monyet, tetapi lebih seperti manusia. Kecerdasan bahkan bisa dilihat di matanya. Kincuan bahkan memiliki perasaan aneh bahwa ini adalah manusia berkulit monyet. Perasaan ini sangat tiba-tiba. Mata Dewa Emas memberitahu dia bahwa perasaannya salah. Ini karena ini adalah monyet roh, bukan monyet roh biasa. Legenda mengatakan bahwa monyet jenis ini dapat mendambakan dao surgawi. Selama ada kesempatan, itu bisa menjadi eksistensi yang sangat kuat. Kincuan tidak menyangka akan bertemu dengan keberadaan seperti itu di sini. Monyet ini sangat kuat, tetapi seberapa kuatnya, Kincuan tidak tahu. Pada saat ini, dia telah menyesuaikan kondisinya ke puncaknya, dan dia tidak boleh melakukan kesalahan. Mata Ilahi Emas mengunci monyet itu. Anak muda, kamu tidak buruk. Bakatmu belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak ingin membunuhmu. Monyet itu berbicara. Suaranya berbeda dari manusia. Ini tidak aneh. Ada terlalu banyak binatang iblis, primata, iblis yang lebih besar, dan raja iblis yang bisa berbicara. Ini sangat normal. Kamu tidak bisa membodohiku, kata Kincuan dengan acuh tak acuh. Hehehe. Monyet itu mengeluarkan tawa mengejek yang lembut. Pada saat berikutnya, itu bergerak. Tubuhnya secepat kilat, dan cahaya kemasan menyala. Tetapi pada saat ini, Kincuan sedang menatapnya. Saat itu bergerak, Kincuan juga bergerak. Tidak hanya dia bergerak, tetapi kekuatan surgawi dari Golden Divine Eye juga digunakan di tubuhnya. Adapun binatang iblis yang memasuki tanah terlebih dahulu, seperti gajah naga emas bumi besar, mereka langsung menggunakan gravitasi dan kemampuan lainnya. Ini untuk memperlambat kecepatan semua orang di sini. Namun meski begitu, Kincuan masih kaget. Kecepatan monyet ini terlalu cepat. Ini adalah Kincuan tercepat yang pernah dilihat selama ini. Itu sangat cepat. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dikalahkan. Itu yang paling cocok untuk monyet ini. Kincuan tidak bisa mengelak sepenuhnya. Beberapa luka muncul di bahunya dan darah segar mengalir keluar. Satu gerakan. Lumayan, kamu yang pertama bisa menghindari serangan fatalku. Menarik, aku ingin melihat berapa kali kamu bisa mengelak. Setelah monyet mengatakan itu, dia menyerang Kincuan sekali lagi. Kecepatannya tidak lebih lambat dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan penuh monyet itu. Setelah melemah, masih bisa cepat di awal. Ini berarti monyet itu belum pernah menggunakan semua kekuatannya sebelumnya. Seharusnya sekarang. Naga Kincuan dan Phoenix membawa kemakmuran memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Namun, cakar monyet ini sangat istimewa, bisa dengan mudah mencakarnya. Ini benar-benar monyet roh di dunia, salah satu monyet roh terkuat. Kincuan tidak tahu monyet spiritual macam apa itu. Namun, hanya ada beberapa monyet yang kuat di dunia. Monyet ini seharusnya bukan salah satu dari mereka. Cepat, akurat, dan kejam. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang monyet ini. Semua ini dibangun dengan kecepatan. Karena kecepatan, kemampuan lain dapat digunakan secara maksimal. Kincuan dalam kondisi buruk dan hanya bisa mengelak. Tidak hanya itu, dia juga terus melemahkan kecepatan monyet itu. Untungnya, Kincuan memiliki langkah jalan dewa. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Ini juga mengapa monyet itu tidak peduli dengan Kincuan. Jika ia tahu bahwa Kincuan memiliki langkah jalan dewa, ia tidak akan mengatakan itu. Namun, monyet seperti monyet berambut emas cepat karena memiliki kemampuan spasial. Jika kemampuan ini terus berkembang, ia akan menjadi dewa monyet yang legendaris. Itu akan bisa berteleportasi dengan mudah. Inilah mengapa hubungan antara monyet berambut emas dan Kincuan mencapai suatu titik. Monyet itu sangat marah dan mencicit tajam. Namun, masih tidak bisa menangkap Kincuan. Kincuan terus menghindar dan Huan Yu akan menemukan kesempatan untuk menyerang. Itu seperti mengubah batu menjadi emas atau es yang meledak. Selama kemampuan apapun mencapai target, itu akan melambat. Jika beruntung, targetnya akan berubah menjadi logam atau dibekukan. Namun, Kincuan tahu bahwa kemungkinannya mendekati nol. Namun, pasti akan ada pengurangan kecepatan. Selain itu, serangan ini terjadi seketika dan terlalu sulit untuk dihindari. Bahkan makhluk seperti monyet tidak bisa menghindarinya. Awalnya, monyet itu tidak merasakan apa-apa. Untuk itu, serangan ini tidak bisa melukainya sama sekali. Namun seiring berjalannya waktu, monyet itu menyadari sesuatu. Ia menyadari bahwa kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Apalagi dilanjutkan. Kincuan menghela nafas lega. Namun, dia tidak berani bersantai sama sekali. Dia harus mengalahkannya sampai tidak bisa membalikkan keadaan. Sekarang, monyet itu panik. Itu mencicit. Kincuan tidak peduli. Dia menyerang lagi dan lagi. Dia hampir mati sebelumnya dan sekarang, dia tanpa ampun. Peng-peng. Perlahan, tubuh monyet itu menjadi kaku dan kaku. Adapun keluarga Ho, mereka tercengang. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ini adalah pelindung keluarga Ho mereka tapi sekarang, sedang dipukuli. Mereka tertegun. Mereka menggosok mata mereka dan bahkan menutupnya sebelum membukanya lagi. Namun, tidak ada yang berubah. 2.149 Semakin banyak kincuan bertarung, semakin baik yang dia dapatkan. Dikatakan bahwa bertukar pukulan dengan para ahli adalah bentuk keuntungan. Selain kultivasi dan kekuatan, seseorang juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman. Ini juga sangat penting. Misalnya, orang normal tidak akan cocok dengan mereka bahkan jika mereka berlatih selama beberapa tahun. Orang-orang ini memiliki banyak pengalaman tempur dan mereka bertarung dengan buruk. Menusuk mata, menendang selangkangan, menarik rambut, menaburkan jeruk nipis. Pokoknya, mereka menggunakan metode tercelah satu demi satu. Jika perbedaan kekuatan tidak terlalu besar, seseorang tidak akan menjadi tandingan mereka sama sekali. Jika seseorang tidak memahami kekuatan mereka, seseorang akan dengan mudah mendapat masalah. Monyet ini mulai marah. Meskipun itu pintar, itu bukan manusia. Manusia adalah spesies primata teratas. Bahkan manusia akan menjadi bodoh dan bingung pada saat bahaya. Mereka akan bingung dan sulit untuk memilih. Apalagi ini hanya monyet. Monyet adalah yang paling mudah marah, jadi tentu saja, dia tidak bisa tenang. Monyet itu mulai keluar semua. Itu tidak peduli dan bahkan tidak menghindar. Itu melawan kincuan secara langsung. Ini memungkinkan kincuan menggunakan banyak tekniknya. Pertempuran itu perlahan dimiringkan. Pada awalnya, semua orang tahu bahwa kincuan bukanlah tandingan monyet itu. Tapi sekarang, monyet itu sama sekali bukan tandingan kincuan. Emosi keras monyet itu meledak. Semakin marah dia, semakin dia berpikir tentang bagaimana membunuh kincuan dan mencabik-cabik kincuan. Tapi sekarang, kincuan telah sepenuhnya memahami ritme. Peng-peng. Monyet ini sangat pandai menerima pukulan. Serangan kincuan sebenarnya tidak dapat melukainya. Namun, kekuatan dewa yin yang membuatnya sangat tidak nyaman dan hampir menjadi gila. Sua. Cahaya kemasan menyala, dan sinar cahaya kemasan melesat keluar. Kincuan terkejut saat mengetahui bahwa monyet itu telah menghilang. Kincuan menggunakan teknik pencarian naga untuk merasakan, dan dia sangat terkejut. Monyet itu telah melarikan diri, dan pergi ke tempat yang sangat jauh. Jarak ini tidak sedekat aura Cu-si dan Kingsu. Kincuan tahu bahwa Kincuan harus membunuhnya, tetapi dia tidak mau. Sekarang monyet itu telah melarikan diri, Patriar keluarga Hou dan yang lainnya telah kehilangan payung pelindung mereka. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Kincuan menatap Patriar Kho sambil tersenyum. Adapun Patriar keluarga Hou, sosoknya tiba-tiba melintas dan dia melarikan diri ke kejauhan. Namun, itu sia-sia tidak peduli seberapa cepat dia. Kecuali dia menggunakan cahaya emas yang digunakan monyet sebelumnya, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Gajah naga emas bumi segera menggunakan gerakan bumi, dan jarak larinya segera terbuang sia-sia. Transposisi 9 Istana. Bumi bergerak. Kemudian, Patriar Kho mendapati dirinya dengan cepat berlari ke arah Kincuan. Dia jelas berlari berlawanan arah dengan Kincuan, tapi sekarang dia berlari menuju Kincuan. Tidak perlu memikirkan apa alasannya. Paling tidak, itu menunjukkan bahwa tidak sulit bagi pihak lain untuk menangkapnya. Bang! Kali ini, Kincuan tidak menahan diri. Dia hampir kehilangan nyawanya sebelumnya, jadi dia menggunakan God Pat Steps untuk melengkapi serangan Yao Hai, membuatnya lengah. Patriar keluarga Ho memegang tenggorokannya dengan kedua tangan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Serangan Kincuan sebelumnya langsung mengenai tenggorokannya. Bang! Pertempuran berakhir, di depan kecepatan absolut, yang lainnya pucat. Kecepatan absolut memungkinkan seseorang untuk melihat menembus 10.000 tentara dan membunuh siapapun yang mereka inginkan. Keluarga Ho telah tamat. Tutor Kaisar tidak membunuh banyak orang, bahkan Tuan Muda Ho pun tidak. Namun, dia pasti akan mati kesakitan. Dia tidak bisa melihat, mendengar, atau bergerak. Seluruh tubuhnya kesakitan, dan bahkan kesadarannya sedikit kacau. Keluarga Ho sudah tamat, tapi dengan sangat cepat, seseorang menggantinya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Kincuan. Keluarga Ho dari negara langit cerah telah tamat. Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Keluarga kerajaan Clear Sky Country secara alami bahagia, tetapi mereka juga khawatir. Karena Lin Fan dapat memusnahkan keluarga Ho, maka dia memiliki kemampuan untuk memusnahkan keluarga kerajaan. Inilah mengapa mereka khawatir apakah Lin Fan akan menyerang mereka atau tidak. Tetapi mereka tahu bahwa kemungkinannya kecil. Sejak awal, keluarga kerajaan sangat mementingkan masalah ini, jadi mereka secara alami tahu alasannya. Ini adalah balas dendam, balas dendam keluarga Xiao mereka sendiri, jadi keluarga kerajaan punya rencana sendiri untuk mendukung keluarga Xiao untuk menggantikan keluarga Ho. Kincuan, Tutor Kaisar, dan Xiao Qi Feng kembali ke keluarga Xiao. Tutor Kaisar dan Kincuan pergi ke tempat ibu Kaisar dimakamkan. Tutor Kaisar sangat sedih, tetapi dia merasa jauh lebih santai. Orang tuanya sangat menyayanginya, dan ketika dia memikirkan suara ibunya, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Dia sangat merindukan ibunya, tetapi dia tidak memiliki harapan untuk bertemu dengannya lagi dalam hidup ini. Sudah berapa tahun? Merindukan seseorang adalah penyakit, rasa sakit. Kadang-kadang, hal itu membuat seseorang sangat sedih dan sakit, begitu sakit sehingga orang tidak bisa bernafas. Tapi masa lalu tidak bisa dikembalikan. Hargai? Belajarlah untuk menghargai, hargai apa yang Anda miliki sekarang. Anda tidak merasakan apa-apa sekarang, tetapi ketika Anda kehilangannya, barulah Anda akan tahu betapa borosnya itu. Setelah kehilangannya, barulah Anda akan tahu bagaimana menghargainya, barulah Anda akan tahu bagaimana menyesalinya. Menyesal karena Anda tidak tahu cara menghargainya. Tutor Kaisar bersujud beberapa kali, dan Kincuan mengikuti. Ini adalah sesepuh Guru Kaisar, dan Guru Kaisar adalah wanitanya, jadi dia harus bersujud. Tutor Kaisar ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya menatap Kincuan dengan tatapan lembut. Dia duduk di sana dan mengatakan sesuatu, mengenang masa lalu, atau membicarakan hal-hal menarik yang terjadi saat dia masih muda. Tetapi ketika dia kembali, dia menemukan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di keluarga Xiao. Xiao Kifeng sudah mati. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat kepada Guru Kaisar. Air mata Tutor Kaisar mengalir, dan dia memegang surat itu. Di dalam hatinya, Xiao Kifeng menyuruh Tutor Kaisar untuk hidup dengan baik dan hidup bahagia. Dia benar-benar bahagia, dan dia menyuruhnya untuk tidak bersedih. Dia mengambil nyawanya sendiri. Dia memberitahu Guru Kaisar bahwa dia sangat merindukan ibu Guru Kaisar. Alasan mengapa dia hidup seperti ini selama ini adalah karena dia tidak mau. Sekarang dia telah membalas dendam, dia bebas, jadi dia akan menemui ibunya. Tutor Kaisar benar-benar sedih. Dia ada di sini, tapi ayahnya sudah pergi. Namun, lebih baik pergi dengan bahagia daripada hidup dalam kesakitan. Dia tidak perlu khawatir lagi di sini. Ibunya sudah pergi, dan sebenarnya, ayahnya ada di sini. Sekarang simpul di hati ayahnya telah dipecahkan, dan dia telah pergi. Guru Kaisar tahu bahwa dia tidak akan datang ke sini lagi. Dia menguburkan ayahnya, dan hatinya kosong. Di masa lalu, dia masih memiliki beberapa pemikiran, tetapi dia tahu bahwa semua hal baik akan berakhir. Hanya saja itu sedikit lebih awal. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menemanimu sampai akhir, hanya kamu. Bahkan anak-anakmu, bahkan pasanganmu, tidak bisa menemanimu sampai akhir. Hidup adalah salah satu bentuk kesepian, dan seseorang harus belajar beradaptasi dan menyesuaikan diri. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Guru Kincuan dan Kaisar pergi. Keluarga Xiao mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka, tetapi tutor Kaisar tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak melakukan apapun pada mereka, dan itu sudah berbelas kasih. Secara alami mudah untuk kembali. Dia baru saja menggunakan gerbang surga. 2150. Kincuan tahu apa yang dia rasakan. Hal seperti itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Dia bahkan merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia kembali ke istana, dia bertemu dengan Permaisuri. Permaisuri tersenyum dan memegang tangan pembimbing Kekaisaran. Kemudian, mereka bertiga makan bersama. Sekarang, Kincuan secara alami tahu bahwa mereka berdua telah menjelaskan semuanya. Kincuan tidak khawatir. Dia tahu bahwa Permaisuri tidak keberatan dan bahkan akan sangat bahagia. Terkadang, pikiran wanita benar-benar misterius. Persahabatan antar wanita benar-benar berbeda dengan persahabatan antar pria. Kincuan secara pribadi memasak meja yang penuh dengan hidangan lesat. Kemampuan ini memang sangat bagus. Makanan adalah hal terpenting bagi orang-orang. Tidak masalah bagi Anda apakah Anda orang biasa atau Kaisar yang tinggi dan perkasa. Setiap orang perlu makan. Itu hanya masalah seberapa banyak mereka makan. Namun, suasananya masih agak halus. Guru Kekaisaran merasa sedikit menyesal terhadap Permaisuri. Dia awalnya berpikir bahwa Permaisuri pasti akan menyalahkannya. Dia sudah siap menerima apapun yang dilakukan Permaisuri. Dia tidak akan bertengkar dengan Permaisuri, tetapi dia juga tidak ingin dipisahkan dari Kincuan. Tidak mudah baginya untuk mengubah pandangannya. Bahkan jika itu hanya dia, itu sudah cukup. Namun, Permaisuri tidak berniat menyalahkannya. Ini malah membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Dia juga seorang wanita dan mengerti wanita. Jika Permaisuri membuat keributan dan berdebat dengannya, akan lebih mudah baginya untuk berubah. Namun, Permaisuri tidak mengatakan apa-apa dan malah memperlakukannya dengan baik. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia menyukai Permaisuri sebelumnya dan Permaisuri menyukai Kincuan di kemudian hari. Sekarang, dia adalah orang pertama yang memasuki kamar murid pribadi di malam hari. Sekarang, mereka lebih seperti pasangan. Dia bahkan merasa bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Namun, hanya dia yang tahu bahwa bukan itu masalahnya. Namun, dia tahu bahwa Permaisuri pasti tidak akan mempercayainya. Pengajar Kekaisaran makan dengan linglung. Meskipun makanannya enak, ada sesuatu yang dia pikirkan. Setelah makan, Kincuan pergi lebih dulu. Dia tahu bahwa mereka berdua pasti memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Setelah Kincuan pergi, Permaisuri tersenyum dan duduk di samping guru Kekaisaran. Penasihat Kekaisaran menghela nafas, saya tahu Anda pasti tidak akan mempercayai saya. Sebenarnya, saya benar-benar tidak. Aku percaya padamu. Aku sangat senang. Apakah menurutmu kita perlu memperlakukan satu sama lain sebagai orang luar? Aku hanya ingin tahu. Sungguh, aku sangat senang. Aku sangat berharap bisa melihat hari ini. Bagiku, ini adalah hari yang paling sempurna. Permaisuri tersenyum. Tutor Kekaisaran memandangi Permaisuri dan bertanya, Apakah kamu serius? Apakah kamu pikir aku bercanda? Permaisuri tersenyum tipis. Kenapa? Dia awalnya milikmu. Sekarang aku ikut campur. Apa kamu tidak marah? Tanya Imperial Preceptor. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Dia bukan milikku sendiri, juga bukan milik kita berdua. Mungkin dia milik kita untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak akan tinggal di sini. Dewa Penjaga adalah tumbuh. Menurut Anda mengapa dia akan membantu kami menemukan Dewa Penjaga ini? Jika dia bisa tinggal, dia tidak akan terburu-buru mencari wali. Imperial Preceptor tertegun. Dia tahu, tetapi baru-baru ini, dia menyadari bahwa dia tidak suka menggunakan otaknya. Sebaliknya, dia menyukai hari-hari ketika dia tidak perlu memikirkan apapun dan memiliki seseorang untuk diandalkan. Sebelumnya, dia adalah wanita dewasa, dan dia harus berdiri di belakang Permaisuri, melindunginya dari angin dan hujan, dan banyak mendukungnya. Tapi sekarang, dia membutuhkan orang lain untuk mendukungnya, dan itu bahkan laki-laki. Itu benar-benar tak terbayangkan. Ketika Kincuan melihat Imperial Preceptor lagi, itu adalah waktu malam. Sekarang, Imperial Preceptor menghabiskan malam di sisi Kincuan. Kali ini, ketika dia melihatnya, dia menyadari bahwa dia jauh lebih santai. Dia tahu bahwa mereka berdua pasti membicarakan semuanya. Selain itu, masalah ini tidak terlalu rumit. Kincuan telah merasakannya, hanya saja Imperial Preceptor tidak merasakannya. Mungkin karena dia terlalu terlibat, atau mungkin dia hanya merasa bersalah. Kincuan menyukai hari-hari damai. Itu setenang air. Hari-hari seperti itu sulit didapat, jadi dia menghargainya. Namun, terkadang, ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Keluarga Ho telah dihancurkan, tetapi keluarga Ho sebenarnya memiliki pendukung yang kuat. Sekarang, pendukung telah menyebarkan berita bahwa mereka ingin menghancurkan kerajaan surgawi dan mengubur seluruh kota kekaisaran. Mereka ingin memandikan kota kekaisaran dengan darah dan tidak meninggalkan sehelai rumput pun. Untuk sesaat, seluruh kota kekaisaran dalam keadaan panik. Bahkan orang-orang kerajaan surgawi sedang kesurupan. Banyak orang telah pindah dari kota kekaisaran. Bahkan mereka yang berada di perbatasan kerajaan surgawi bersiap untuk pergi karena lawan kerajaan surgawi terlalu kuat. Lima Energi Sekte Yang Ini adalah keberadaan yang sangat sombong. Mereka adalah aliansi dari lima faksi yang sangat dekat. Meskipun mereka adalah lima faksi, mereka sebenarnya adalah satu sekte bertahun-tahun yang lalu. Hanya setelah mereka memantapkan diri mereka menjadi lima faksi. Meski menjadi lima faksi, mereka semua bersatu dan selalu sangat harmonis. Di dunia ini, sekte lima energi yang pasti adalah penguasa. Sekarang, faksi yang begitu kuat telah berbicara, menyebabkan orang-orang kerajaan surgawi menjadi panik. Lagi pula, kebanyakan orang secara naluriah takut akan perang kerajaan. Begitu perang kerajaan pecah, akan ada banyak korban, darah akan mengalir seperti sungai, dan mayat akan ada di mana-mana. Sekte lima energi yang dan kerajaan surgawi tidak dapat dianggap sebagai perang kerajaan. Bagi banyak orang, ini adalah pembantaian sepihak. Dibandingkan dengan perang kerajaan, itu tidak bagus, tapi juga tidak buruk. Ini karena mereka tidak mampu membeli perang kerajaan. Namun, kerajaan surgawi akan dihancurkan, dan bahkan mungkin menjadi negara boneka. Tinggal di negara seperti itu tidak akan memberikan rasa aman kepada siapapun, dan itu akan memalukan. Selain itu, banyak orang di kota kekaisaran sedang bersiap untuk pergi. Banyak orang telah bergerak, tetapi segera, berita menyebar bahwa mereka yang melarikan diri semuanya telah meninggal. Tiba-tiba, orang-orang di kota kekaisaran tidak berani pergi. Jika mereka tinggal di sini, mereka akan dibantai. Jika mereka pergi, mereka akan dibunuh. Eiterway, mereka akan mati. Ini membuat banyak orang merasa putus asa. Yang paling ditakuti orang bukanlah kematian, tetapi kurangnya harapan dan keputus asaan. Permaisuri sangat khawatir sekarang, dan dia benar-benar khawatir. Tutor kekaisaran tidak lebih baik. Ada banyak orang di luar istana, dan mereka ada di sini untuk melihat apakah Permaisuri punya ide. Sekarang, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Permaisuri. Apakah susunan besar kota kekaisaran telah diaktifkan? Kincuan bertanya. Tidak, itu tidak berguna. Susunan besar kota kekaisaran hanyalah gertakan untuk menakut-nakuti orang. Faktanya, itu tidak terlalu misterius. Di mata master susunan yang benar-benar brilian, itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, Aktifkan Arrai, biarkan aku melihatnya. Kata Kincuan. Permaisuri mengangguk. Arrai hebat diaktifkan. Ini adalah susunan besar kota kekaisaran, dan itu bisa dianggap sebagai susunan perlindungan kerajaan surgawi. Lagipula, selama kota kekaisaran masih ada, kerajaan surgawi akan tetap ada. Jika kota kekaisaran hilang, maka kerajaan surgawi akan dianggap telah hilang. Kincuan berada di bawah banyak tekanan. Dia tidak mungkin menyaksikan kerajaan surgawi dihancurkan. Jika kerajaan surgawi musnah, Permaisuri akan disingkirkan dari perkemahan Permaisuri Agung. Dia pasti akan dikeluarkan dari kam. Kincuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan kubu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain mencegah kehancuran kerajaan surgawi. Susunan besar ini memang tidak memiliki banyak kekuatan.